Terima kasih Dan ingin melatih pukulannya Jadi disini ada 4 gerakan push up Untuk teman-teman yang ingin melatih pukulannya Tapi yang pertama kali teman-teman lakukan adalah Teman-teman harus bisa melakukan push up standar Yaitu dengan tangan selebar bahu Maupun push up yang lebar Atau push up wide Agak lebar Jadi tidak selebar bahu tapi agak lebar Setelah itu teman-teman baru bisa melakukan push up Sebelumnya saya lepas dulu jam tangannya Sebelum melakukan push up ini Alangkah baiknya teman-teman untuk pemanasan dulu ya Jadi agar otot-otot kita siap untuk melakukan Yang pertama adalah push up menggunakan istilahnya mata tangan ya Dan yang perlu kalian ketahui bahwa Yang kita gunakan untuk push up adalah Dari 4 bagian ini adalah 2 bagian Yaitu di jari telunjuk dan jari tengah Kenapa kita tidak menggunakan bagian yang ini? Karena menurut para ahli dan kesehatan Menurut para dokter juga Itu kalau kita menggunakan bagian yang ini Itu disini terdapat syarat mata Jadi bisa membahagiakan fungsi mata kita mungkin gitu Yang pertama adalah gerakan push up Yang saya ingin jelasin yang pertama Pertama adalah gerakan push up yang seperti ini Seperti yang saya jelaskan sebelumnya Bahwa push up itu Teman-teman jangan sampai tangannya melebar ya teman-teman Jadi sebisa mungkin Turin badannya harus Rapat dengan tubuh Jadi tidak melebar Tapi rapat Kalau teman-teman ingin lihat gerakan dari sampingnya seperti ini Ya fungsi dari gerakan ini adalah Untuk melatih pukulan Beladili yang seperti ini Mungkin kalau di beladili wusu namanya pukulan butong Dan yang kedua adalah Tidak jauh beda dengan push up yang pertama Tangannya jadi kita ubah menjadi seperti ini Dari tampak depannya seperti ini Dan saya akan jelaskan dari tampak samping Tentu ya teman-teman Untuk melakukan push up ini Tidak bisa instant Butuh proses dan butuh pembiasaan Tentunya nanti Di tangan kalian akan terjadi Seperti Ya mungkin akan terasa perih Tapi itu adalah proses pembiasaan Tidak apa-apa Dilakuin terus saja pelan-pelan Kalau teman-teman bisa sih Lakuin ya 12 repetisi Sebanyak 3-4 set Untuk masing-masing push up Dan aku disini akan Menjelaskan push up yang ketiga Yaitu Push up Jari Jadi push up jari ini Gunanya untuk menguatkan jari-jari kita Terutama saat nanti kita Menggenggam itu pasti Jika kita melakukan push up ini Dengan rutin Pasti bisa Genggaman kita akan lebih kuat gitu Jadi yang pertama Step pertama adalah Kita menyiapkan jari-jari kita Dengan baik ya teman-teman Jadi jangan lengah Seperti ini Yang perlu kalian ingat adalah Jangan terlalu memaksakan Kalau misalnya jari-jari kalian Sudah merasa sakit Jangan dipaksakan Berhenti dulu Istirahat Dan nanti diulangi Jika bisa Push up ini Teman-teman lakukan Jika masih pemula ya Kalau bisa 3 saja Kalau bisa meningkat 5 Dan kalau bisa meningkat lagi Bagus di 8 10 atau 12 repetisi Teman-teman biasa lakukan 3 sampai 4 set aja Dan push up yang terakhir ini Untuk melakukan Untuk menguatkan pukulan kita Menurut saya Push up ini memang Agak sulit Tapi sangat berguna banget Bagi teman-teman Karena Untuk menguatkan daerah Pergelangan tangan kita Yaitu Push up ini adalah Seperti ini teman-teman Kira-kira Seperti itu Sebenarnya saya sendiri juga Belum mahir melakukan push up itu Tapi saya sendiri juga Masih belajar Saya disini juga tidak Saya disini tidak Maksud memburui teman-teman Jadi saya hanya Ingin share aja ke teman-teman Bagaimana cara melatih Pukulan dengan push up Yaitu Bisa dilatih dimana saja Dan juga tanpa biaya Dan yang pasti Hasilnya pasti Efektif Dan insya Allah aman teman-teman Mohon maaf Saya pindah Di Pindah di tempat yang agak Mungkin agak Jelek ya teman-teman Pemandangannya Karena tadi disana ada ibu-ibu Bisa dilihatin emas Ya itu ibu-ibu Gak mau pergi dari tadi Tapi gak apa-apa teman-teman Yang penting Yang saya sampaikan tadi Semoga bisa Bermanfaat Untuk teman-teman sekali Jika teman-teman Suka dengan video ini Saya sarankan Untuk klik like ya teman-teman Dan jika teman-teman Gak suka Jangan klik dislike Jadi kalau misalnya Teman-teman gak suka dengan video ini Dibiarin aja Yang penting teman-teman Udah dapet informasinya Untuk Updaten-updaten video terbaru saya Mohon klik subscribe teman-teman Saya akan Mengupdate video Tentang olahraga Olahraga khususnya Kalisdeni dan bela diri Karena saya sendiri Sebenarnya basic dari musuh Dan saya sendiri juga Suka olahraga di Kalisdeni Demikian dari saya Atas perhatian teman-teman semuanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton